Meski harimau yang diduga penerkam manusia di Kecamatan Renah Pembarap sudah ditangkap, namun warga Kecamatan Renah Pembarap masih diminta untuk tetap puas pada saat beraktivitas di perkebunan. Pihak BKSDA telah berhasil menangkap harimau yang dalam dua pekat terakhir meresahkan warga, karena sudah memakan tiga korban warga di Kecamatan Renah Pembarap. Namun warga setempat, terutama Desa Baru Air Batu, Desa Gugup, dan Desa Maurus Jaya, serta desa sekitarnya di Kecamatan Renah Pembarap, untuk tetap puas pada saat melakukan aktivitas di dalam kebun. Kapolsek Sungai Manau, Ibtu Mulyono mengatakan, guna mengantisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk sementara, warga diminta untuk tidak ke kebun terlebih dahulu. Jika memang ingin ke kebun, diminta untuk tidak sendirian. Dan sampai ada pemberitahan, atau pemberitahan resmi dari kita bahwasannya, harimau yang melakukan, yang ditangkap tersebut merupakan harimau yang sama, yang menerkam korban. Untuk memastikan bahwa tidak ada harimau lain, ataupun harimau yang ditangkap adalah harimau yang memakan korban jiwa, pihak BKSDA juga masih melakukan pemasangan perangkap dan kamera terap di beberapa titik di Kecamatan Renah Pembarap. Dan rencananya pada Rabu besok akan dilakukan pengecekan dan evaluasi. Hasil dari sana akan menentukan langkah selanjutnya.